Masalah membacakan Al-Quran Untuk orang yang sudah meninggal Ini masalah khilafiyah Sebagian ulama mengatakan tidak sampai Sebagian ulama mengatakan sampai Di antara, dan ini khilaf yang kuat Di kalangan para ulama Maka kita harus berlapang dada Tidak boleh kita menyesat-nyesatkan Orang berbeda pendapat dengan kita Tapi kita tahu ini masalah khilafiyah Dan kita berhak memilih mana yang menurut kita lebih baik Kalau ini bertanya kepada saya pendapat mana Yang saya pilih, saya katakan saya memilih pendapat yang tidak sampai Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i Dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan Al-Hakul Mayyid Salaf, tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat Pertama doa Doa orang lain bagi dia Siapapun, anaknya, siapapun Pokoknya doa untuk dia bermanfaat Yang kedua umur dan menghajikannya Yang ketiga sedekat atas namanya Saya misalnya, saya sedekat atas nama teman saya Teman saya sudah meninggal, berapa hal Ini kawan dekat saya Misalnya saya bersedekat Satu juta Niatnya pahala untuk kawan saya Sampai Meskipun kawan saya Dan ini ijma ulama Nah ada yang khilaf selain tiga itu Yang khilaf contohnya Menyolatkan Berpuasa Bolehkah saya Mengirim pahala solat saya kepada orang lain Bolehkah saya mengirim pahala puasa saya kepada mayat Bolehkah saya mengirim pahala baca Quran saya kepada mayat Ini khilaf Dan yang benar tidak sampai Dan ini pendapat Imam Syafi'i Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Qasir dalam Tafsirnya Beliau mengatakan kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya Dan para sahabat tidak pernah melakukannya Dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan dalam perkataannya Maka Imam Ibn Qasir berpendapat Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i Bahwasannya Mengirimkan Pahala Al-Fatihah tidak Sampai Tetapi kalau ada yang mengirimkan Kita biarkan Karena itu masalah apa? Khilaf Fahami ibu Jangan masalah gini kemudian kita ribut Misalnya ada kiai kemudian mengatakan Kepada si fulan Al-Fatihah Ya tidak apa-apa itu urusan dia Itu pendapat dia Tidak boleh kita jadikan ini masalah untuk ribut Karena ini masalah Khilafiyah Tapi kalau ibu tanya sama saya Saya milih pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ibn Qasir Bahwasannya tidak Sampai Dan saya anjurkan Lebih baik kita melakukan yang disepakati oleh para ulama Contohnya sedekah Contohnya sedekah Contohnya mendoakan Anak yang soleh sering mendoakan kedua orang tuanya Contohnya ibu-ibu undang orang miskin Makan Niatnya Ya Allah ini pahala Sedekah makan saya Untuk orang tua saya Sampai Sampai Bersedekah Kita kadang lupa Kita bersedekah untuk diri kita Terus kadang-kadang kita tengok Bapak saya juga kasihan Kita sedekah buat Bapak Bapak kita Sampai Sampai Dengan ijma Dengan kesepakatan para ulama Ya Tadi itu khilaf tadi Saya katakan tadi Masih hidup Oh masih hidup enggak Masih hidup enggak Masih hidup enggak ada kirim-kiriman Suruh baca sendiri Kita doain Saya pikir sudah meninggal dunia Kalau masih hidup enggak ada kirim-kiriman ya Kita doain dia Ingat Jangan lupa baca Al-Fatihah Jangan lupa sholat Jangan lupa baca Quran Kita telepon dia Agar dia Apa namanya Semangat beribadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya